Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua selamat tangan di celagam main Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya Harley Ini adalah skin yang harus kalian top up dulu Berapapun, baru nantinya kalian beli harganya 100 diamond Dan ini baru aja muncul untuk season ini Yang sebelumnya gue udah bahas Yaitu skin Digi yang harus kalian main ranked sebanyak 20 kali Dan ini adalah skin keduanya Untuk season ini Cuman kalau yang Digi kemarin kan bisa dapetin gratis Nah kalau dia top up 3000 pia aja di Mobile Legends Atau di lapak huda Lalu kalian beli harganya 100 diamond Dapet skin Harley yang ini Oke jadi kita bakal sekalian juga bahas Harley gimana untuk gameplaynya yang patch terbaru Jadi Harley ini kan gak diapapain nih sama Moonton Gak di buff, gak di nerf Cuman kita sadar ada beberapa item yang kena perubahan stats Terutama untuk item magic macam concentrated energy Yang mungkin aja bisa jadi opsional item buat Harley Nah kita ultimate dulu Jadi gini guys Main Harley itu seperti main Yin Ultinya jangan buru-buru Atau kombo di ultimate itu jangan terlalu cepat-cepat Itu kan seperti Yin banget ya Karena gini normalnya mungkin kita kalau main Harley Kita kan abis skill 2 begini kan langsung ulti ya Kita ulti dulu Kalian perhatiin musuhnya mau kemana Misalnya nih musuhnya punya hero blink Punya skill blink Ya kalian biarin dulu Pancing dulu mereka buat pake skill kabur mereka Biar nantinya skill 1 nya tidak miss Kenapa gue bilang kayak gitu Karena gini ultimate nya itu kalau misalnya damage yang mau sakit Oh ada portalnya Portalnya chip Gila gue masuk portal chip musuh BTW ini chipnya chip musuh ya guys Aduh sakit banget ini musuhnya Buset ada sun juga Jadi kalau kalian mau bikin Pultinya sakit Itu kalian harus comboin si skill 3 nya ini Dengan poker trick nya atau skill 1 nya Biar nanti ring nya itu makin sakit Pas meledak Contoh gini deh Kita coba cari dulu musuhnya Yah depan ini doang Ada musuh gue mau nyari yang lain gitu ya Tapi gitu Makanya skill combo ultimate itu jangan buru-buru Kalau buru-buru musuh bisa gocek Musuh kabur duluan Nah ini contoh gini Kecuali misalnya musuh kayak gini Musuhnya Musuhnya Apa ya kerumput kita sendiri itu Buset Oke kabur dulu Oke kita Ya ada Oh ya ada juga Gue rencana mau gocek Hany gitu loh Kiri kanan ada chip Kanan ada falir Gue mau gocek belakang Oke jadi kayak gitu ya konsep Ultinya Harley Gak usah buru-buru Gak usah terlalu keliatan fast hand banget Karena skema main ini hero kan Gak usah buru-buru Dia juga hero single target Kelemahan Harley ya Dibandingkan Magelline adalah Dia ini single target Atau solo target Atau cuman bisa ngincer satu hero Itu kelemahan dia Yang sekarang Kita itu bisa bilang Single target tuh Kalau misalnya Gak dapet targetnya Dia cuman single doang Itu jomblo lah ya Karena gak guna Ujung-ujungnya Kalau Gak dapetin target yang dia mau Makanya kenapa single target itu Harus bisa ngekill Dari early sampai late game Kalau di late game Dia tidak bisa melakukan Konsep single targetnya dengan baik Dia useless Karena gimana cerita Single target bisa bantu team fight Sedangkan single target Pas dia lagi Mau ciduk satu orang aja gak bisa Gimana kalau di team fight Makanya kenapa dia harus kayak gini nih Tuh Biarin si Beatrixnya flicker dulu Skill 2nya dipake Tunggu dia kabur dulu Harus bisa pick off Gue pernah guys solo rank Misalnya waktu itu gue main apa ya Main marksman kok gak salah Jadi harleynya ini Gagal tugas dia di late game Maksudnya adalah Dia gagal nyulik Musuh satu orang aja Di late game Ujung-ujungnya Dia masih hidup Temennya udah mati semua Ya karena Temennya lagi team fight Dia gak bisa bantu Karena dia gagal selalu Untuk ngekill satu orang musuh Minimal kan gini ya Single target itu Harus bisa ngurangin jumlah Satu orang di musuh Biar nanti lima lawan empat Kalau nanti udah lima lawan empat Ya otomatis yang unggul jelas Team kita Nah disitulah Tugas single target Berhasil Pokoknya gitu aja deh Konsep single target Main Chow Main Saber Main Harley Sifat-sifat hero yang Harus bisa ngekill Pas kalian Ngelock satu target Itu Tantangan paling besarnya Kalau Sudah di late game Kalau di early sih Mungkin kalau Kalian belum ngekill Atau mungkin belum jadi duit Karena emang Gak dapet farming Gak masalah Yang masalah nih Kalau kayak gini nih Kalian gak bisa ngekill Satu orang musuh Oke kita balik dulu Ambil dulu kita farmingannya Dan itemnya Harley Mungkin banyak yang kalian lihat ya Di top global gitu ya Di leaderboard Maka kombinasi Genius One Glowing One Sama Divin Glaive Itu sebenernya Gak masalah ya guys Cuma buat kalian Mungkin masalahin itu Bang Gak boleh bang Genius One Divin digabung Oke Genius One Boleh kalian jual Bikin Starium Boleh Kan ada tuh Build item yang Di bagian bawah tuh Ada Starium Nah Itu adalah Build lead game Jadi kasusnya adalah Kan gue bikin dulu nih Genius Glowing Holy Crystal Glowing Divin Nanti Genius One nya Gue jual di late game Baru nanti gue bikin Starium Itu boleh Kita coba skis satu dulu Nah Kenapa gue bikin Genius One Tapi ujung-ujungnya Bikin Divin Glaive Karena Genius One ini adalah Item early gamenya Para hero magi Yang fungsi item ini adalah Dia bagus Kalau musuh Gak ada armor Atau Atau jatuhnya Armor nya masih dikit Kayak cuman 10 magic defense Sepatu armor Defense Tapi tipe magic Nah Itu Genius One Bagus banget Cuman Genius One Sudah tidak bagus Kalau misalnya Musuh bikin armor Defense magic Yang sangat banyak Contoh udah bikin Radiant Armor Udah tambahin Oracle Jadi defense nya itu udah naik Nah Disitu peran Divin Glaive dibikin Jadi jangan Apa-apa Divin Glaive langsung Divin Glaive lakun Itu jelek Karena Gak bakal bagus Item Kalau Benefit nya belum ada Nah Benefit nya Divin Glaive adalah Kalau defense musuh udah banyak Kalau early game Defense musuh tidak ada Makanya kenapa Ya kita bikinnya Genius One dulu Soalnya musuh masih Armor magic defense nya masih Masih 0 Masih plus 15 Itu penjelasan ya Biar orang tuh gak salah gitu loh Perdebatin Hal yang kayaknya Udah lah Maksudnya ini perdebatan yang Harusnya udah Bisa kita selesaikan gitu ya Masalah Genius One Divin gak usah digabung Karena dua-duanya emang Punya peran penting Di early dan late game Kalau mau jual silahkan Kalau mau tetap pake juga Gak masalah Cuman emang ya benefit Dari item nya Lumayan agak nabrak Tapi gak separah itu Makanya kenapa Kadang-kadang Kalau kalian naik top global Main Amon Main apa lagi ya Nathan mungkin Kan kombinasi item nya Kan penetrasi Tapi combo Genius sama Divin kan Uh mati nih orang Let's go Ya pokoknya harus Kayak gitu lah guys Main Harley ya Harus bisa Ngelock Satu orang aja lah Kurangin lah jumlah musuh Sayang nanti tim kalian guys Kalian udah bela-belain Gitu ya Pake hero single target Sampai late game Gak bisa nge-kill 1 Pusing nanti Harley nya sampai late game Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya malah Temen mati semua Harley masih hidup Musuh lengkap Masih ada 5 orang Nah udah pusing Harley Itu tuh Ini curhat momen juga nih Gue nih Sering banget gue main Harley Soalnya kan Atau Ketemu Harley lah Tapi selalu begitu Tugasnya gagal Terus dia delete game Ujung-ujungnya Dia gak ikut war Karena gak bisa culik satu Skillnya udah abis semua Kita rata Gitu ya Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk gameplaynya Harley yang terbaru Jangan lupa guys untuk Di like, di share, komen Dan di subscribe channel kepermain Dan see you guys On the next video Babai semuanya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax